SD Mohamadiah Kebumen mentasarufkan hewan kurban kepada kaum du'afa. Tahun ini ada lima ekor kambing, dua ekor sapi. Menariknya dari jumlah tersebut ada yang merupakan hasil iuran siswa sejumlah tiga ekor kambing. Kurban tiga ekor kambing tersebut ditasarufkan di sejumlah tempat, yakni Desa Tambak Rejo, Kecamatan Bulus Pesantren, Desa Seliling Kecamatan Alian, serta Desa Kedungdowo, Kecamatan Ponco Warno. Pemberian kurban tersebut pun disambut antusias warga masyarakat, terutama di Desa Kedungdowo yang rupanya belum banyak warga yang memotong hewan kurban. Proses penyembelian pun dilakukan Minggu 11 Agustus 2019. Dalam pembagiannya, daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat yang memang layak menerimanya. Kepala SD Mohamadiah Kebumen, Miskun menyampaikan, pembagian daging kurban sebagai bentuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat di Kebumen. Selain dari tiga ekor kambing iuran siswa, SD Mohamadiah juga mengumpulkan sejumlah pengurban, dengan total ada lima ekor kambing dan dua ekor sapi. Pihaknya berharap bantuan hewan kurban tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan untuk merayakan Idul Adha 1440 Hijriah. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.